sebanyak empat atlet Indonesia sukses mengibarkan bendera merah putih dalam kejuaraan dunia panjat tebing climbing World Cup International Federation of sport climbing 2022 di Korea Selatan mereka masuk lima besar hasil akhir lewat kategori men's speed yang diikuti oleh 25 negara atlet panjat tebing tersebut yakni Fedrik Leonardo Kiromal Katibin Rahmat Adi Mulyono dan Zainal Aripin pada babak final Fedrik Leonardo Kiromal Katibin dan Rahmat Adi Mulyono berurutan di podium meski mendapat medali perak Kiromal Katibin sempat memecahkan rekor tercepat di dunia untuk kategori men's speed dalam turnamen ini pada Jumat 6 Mei 2022 saat itu catatan waktu Kiromal Katibin dalam memanjat dinding setinggi 15 meter hanya 5,17 detik dia berhasil memecahkan rekor pada sesi kedua kualifikasi World Cup International sport climbing IFSC 2022 di Seoul Korea Selatan catatan waktu tersebut lebih sedikit dengan pemegang rekor dunia sebelumnya yang juga atlet asal Indonesia Leonardo Fedrik sebelumnya catatan rekor Leonardo Fedrik dengan waktu 5,208 detik dipecahkan saat turnamen di utah Amerika Serikat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton